Jum'at itu adalah berartikan perkumpulan. Kenapa Allah Ta'ala menamakan Jum'at, hari Jum'at dengan istilah Jum'at? Karena dikatakan pada hari itu akan terjadi perkumpulan dalam kebaikan. Bahkan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, Beliau mengatakan, Setiap satu minggu itu ada lebaran, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan eat setiap minggu atau setiap satu minggu ada lebaran? Maka dijawab, ya Rasulullah, yang saya maksud dengan lebaran setiap minggu, Yaitu adalah hari Jum'at. Karena ketika datang hari Jum'at, Pada saat itu kita akan berkumpul, Seluruh umat Muslim akan kumpul dalam satu lokasi, Bertemu kembali untuk kita sama-sama beribadah kepada Allah SWT. Ada lagi yang mengatakan, Hari Jum'at itu dikatakan Jum'at, Karena proses penciptaan Adam AS, ayah kita, Itu terselesaikan pada hari Jum'at. Ada lagi yang mengatakan tidak, Ada yang mengatakan Allah SWT memberikan nama Jum'at, Karena sebab hari pertemuan, Antara ayah kita Nabi Adam, Dan ibunda kita Siti Hawa, Itu dipertemuhkan ketika hari Jum'at. Maka itu banyak sekali pendapat ulama, Kenapa hari itu dikatakan Jum'at, Yang artinya perkumpulan. Ada yang mengatakan, Karena pada hari itu akan terjadi perkumpulan besar dalam kebaikan. Ada lagi yang mengatakan, Pada saat itu terselesaikannya, Hari penciptaan Adam, Ada lagi yang mengatakan, Bahwa Jum'at itu adalah, Hari di mana Allah SWT, Mempertemukan kembali ayah anda kita Nabi Adam, Dan ibunda kita Siti Hawa. Ada lagi yang mengatakan, Jum'at sebagaimana dinyatakan, Al-Limam Ahmad bin Hassan al-Tos, Bila mengatakan, Dalam dunia ijtimak, Dalam akhirat ijtimak, Al-Limam Ahmad bin Hassan al-Tos, Dalam Tadkirun Nas, Bila mengatakan, Di dunia ini ada perkumpulan, Sebagaimana nanti di akhirat juga ada perkumpulan. Dan perkumpulan, Yang bisa menyebabkan kita kumpul kembali, Ada di akhirat Allah, Artinya, Di dunia kita bisa mendapatkan kebaikan, Sampai di akhirat, Yaitu ketika kita mau kumpul, Ada di dunia dalam kebaikan, Yang dimaksud, Yaitu berkumpul, Dalam setitah melaksanakan, Salat Jum'at.